Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya Dan jangan lupa tekan tombol lonceng di sampingnya Untuk pemberitahuan ketika ada update baru dari tutorial-tutorial robotika dan elektronika Terima kasih Kembali lagi di belajarrobot.tv Semua menjadi nyata Kali ini kita akan membahas tentang 2 macam avometer atau milimeter Yaitu yang analog dengan yang digital Jadi pada pasaran mesti ada 2 tipe-tipe multimeter yaitu analog dan digital Perbedaannya apa sih? Jadi disini perbedaannya yang paling kelihatan adalah bentuk fisiknya Jadi disini yang avoanalog ini Pempatan tampilannya ini masih menggunakan jarum Atau dalam artian analog Sedangkan yang digital dia sudah menggunakan 7-segment Semisal disini Dia langsung menampilkan angka Agak redup ya Ya disebutkan lah kira-kira Angka berapa yang terukur dari Apa yang dibilih Nah misal tegangan Hambatan Sekarang kita coba bahas yang analog dulu Jadi kenapa analog itu agak susah-susah gampang Karena kita disajikan dengan tampilan dari skala yang ini Jadi untuk ukurnya kita harus tahu berapa angka yang tertera pada jarumnya Lalu kita harus juga membagi dari skala yang paling tinggi dan mengkali dari skala yang kita gunakan pada selektornya Semisal nih kita menggunakan selektor DC volt 50 Ini jarumnya Ada titik garisnya Lalu yang terukur dari jarum adalah menunjukkan Angka 20 Bada bagian sini Dan skala maksimalnya Menggunakan 50 Oke jelas 20 dibagi 50 dikali 50 50 kali 51 berarti Angka yang ditunjukkan adalah 20 volt Jelas mudah Tapi ketika kita mencoba untuk membaginya Menggunakan skala Semisal skala maksimalnya 10 Dan skala Dan jarum penunjuknya menunjukkan angka 6 disini Berarti 6 per 10 dikali dengan 50 Nah dalam artian berapa 6 0,6 dikali 50 Sekitar berapa Sekitar 30 volt Oke Jadi untuk selektor bagian ini Adalah skala maksimum yang dapat Avometer disini atau disini dalam artian DC voltnya ukur Semisal tertera 50 berarti dia maksimal Bisa mengukurnya adalah 50 Jadi semisal kita tidak tahu Berapa tegangan pada sebuah rangkaian Silahkan gunakan skala yang paling besar Yaitu skala 1000 Dalam artian apa Kita menjaga-jaga untuk menjaga K3 nya Agar Avometer tersebut tidak rusak Akibat adanya tegangan yang terlalu besar Seperti itu kira-kira Begitu juga untuk DC ampere nya Silahkan menggunakan yang paling besar dulu Lalu berubah jadinya kecil Kecil hingga 50 Mikro Amper Seperti itu Jadi Kira-kira menggunakan avometer analog Mudah-mudah sulit Sedangkan kalau kita ingin menggunakan avometer digital Kita bisa langsung Langsung saja untuk selektor nya Di angka ini Di bagian tegangan yang ini Lalu kita coba select Disini ada bagian Ada bagian DC Atau terserah DC atau AC Bisa auto Kalian bisa langsung hubungkan Pada penunjuk yang ini Pada rangkaian nya Dan langsung keluar angka Tanpa harus membagi atau mengkali Jadi Lebih mudah yang mana Analog atau digital Tentunya Lebih mudah yang digital Akan tetapi Ada beberapa kekurangan Dari digital Semisal Ketika kita ingin menyalakan LED Maka yang digital Tidak bisa menyalakan LED Berbeda dengan analog ini Di dalamnya sudah ada pengamannya Menggunakan fuse Jadi ketika kita mengukur arus Dan balik Rangkaian nya Maka fuse nya akan Putus dengan sendirinya Dan kita hanya mengubah Fuse nya saja Dan sedangkan rangkaian Yang ada di dalamnya Tetap bisa bekerja dengan baik Seperti itu Kira-kira kekurangan Dan kelebihan Dari kedua Instrumen Multimeter ini Yaitu analog Dan untuk Digital Kurang lebih Seperti itu Kira-kira kelebihan Dan kekurangan Dua multimeter Yang ada di penerbangan ini Yaitu analog Dan yang digital Kalian bisa mencobanya Sendiri Atau mobilnya sendiri Sesuai dengan kebutuhan Kalian Masing-masing Tentunya Terima kasih Dalam menonton video ini Saya Yogi Undur diri dulu Tetap Like Share Dan subscribe channel ini Untuk perkembangan Channel ini Selanjutnya Terima kasih